Oke, sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Saya kali ini akan membuat satu video yang berhubungan dengan buku yang saya baca yaitu Dell Carnegie, yaitu How to Win Friends and Influence People. Di buku tersebut mengajarkan bagaimana cara kita memiliki banyak kawan dan mempengaruhi orang lain. Nah, di video kali ini saya akan berbicara dengan 8 cara berbicara agar Anda disukai banyak orang. Gimana cara bicara? Ternyata ada skillnya loh, selain satu ini. Selamat datang di Success Before 30, Business and Financial Mentor. Nah, cara bicaranya apa saja yang disukai banyak orang, tapi jangan lupa share dulu video ini ya. Share, jangan lupa like-nya, dan komentar di menit keberapa yang menurut Anda paling tepat. Dan itu sangat berhubungan dengan kalau Anda pekerjaan Anda di bidang sales, pekerjaan Anda di bidang kalau Anda mau menemui orang, pekerjaan Anda di bidang Anda itu di bidang marketing, Anda harus bisa meyakinkan orang, di bagian komunikasi, di bagian negosiasi, Anda pasti butuh skill ini. Yang pertama adalah tindakan kita harus selaras dengan apa yang kita ucapkan. Jadi, do what you say and say what you do. Empat kalimatnya, do what you say, say what you do. Jadi, Anda harus bisa mengucapkan empat kalimat ini dengan tepat. Jadi, kalau Anda ngomong A ya A, Anda ngomong B ya B. Dari sini, itu menunjukkan bahwa Anda itu pasti komitmen dengan apa yang sudah Anda ucapkan. Anda pantang untuk hari ini bilang A, terus besok bilang B, dan Anda menjadi orang yang sangat tidak konsisten. Dari sini, ketahuan kalau Anda orang yang tidak bisa konsisten. Orang yang disukai banyak orang adalah orang yang hari ini saya yakin apa yang Anda ucapkan itu bisa dipercaya. Karena Anda memiliki nilai integritas yang sangat baik. Yang kedua, jadilah pendengar yang baik. Anda karena pembicara yang baik adalah pendengar yang baik. Ketika orang sedang membicarakan sesuatu, Anda sedang diskusi sesuatu, Anda dengarkan apa yang dia maksud dan apa yang dia dengarkan. Dengan demikian, Anda nangkep apa yang dia maksud, Anda nangkep apa yang dia utarakan, Anda sedang mengerti perasaan dia, Anda sedang mengerti apa yang dia bicarakan. Nishaya, kalau Anda menjadi pendengar yang baik, Anda akan menjadi seseorang yang sangat extraordinary atau hebat luar biasa. Karena Anda adalah orang yang saya yakin apa yang Anda sampaikan itu bisa didengar orang dengan sangat luar biasa. Dari sini, Nishaya, apa yang Anda sampaikan atau apa yang Anda dengar, itu akan membuat orang merasa nyaman dan dia nyaman kalau berbicara dengan Anda. Karena Anda adalah termasuk partner bicara yang mengerti perasaan dia. Yang ketiga adalah bicara dengan maksud dan tujuan yang jelas, agar orang lain tidak salah berasumsi. Jadi kalau Anda mengutarakan sesuatu itu, jangan pakai andai-andai. Tetapi Anda sampaikan sesuatu itu dengan tegas, lantang, jangan belok-belok. Anda menyampaikannya dengan suara yang nada yang tidak terlalu tinggi, tetapi Anda menyampaikan maksud dan perkataan Anda, Anda utarakan. Dengan demikian, orang langsung paham. Atasan Anda paham, bawahan Anda paham, tim kerja Anda paham, maka itu tidak akan meninggalkan miskonsepsi. Jadi itu poin ketiga, yaitu bicarakan dengan maksud dan. Jadi sebelum Anda bicarakan, persiapkan dulu. Kalau memang itu perlu persiapan. Jadi Anda tidak asal ngobrol saja, Anda tidak asal ngoceh saja. Siapkan dengan lantang dan jelas. Jadi apa yang Anda sampaikan itu langsung akan diterima dengan baik. Yang keempat adalah ucapkan maaf, tolong, dan terima kasih. Ini adalah tiga kalimat yang sangat penting. Pertama, I'm so sorry. Yang kedua, help. Ask for help atau minta tolong. Yang ketiga adalah thank you atau terima kasih. Dengan Anda sering mengucapkan minta maaf atau saya minta tolong dan terima kasih, maka apa yang Anda sampaikan tersebut akan menjadi sebuah kredibilitas tersendiri, kredit tersendiri di mata calon pendengar ataupun partner lawan bicara Anda. Yang keempat, yang kelima, sorry maksud saya. Hanya katakan iya atau tidak pada suatu tawaran agar jadi orang yang bijaksana. Jadi ketika ada sebuah penawaran, Anda jangan, nanti aku pikir dulu ya, jangan. Kalau menurut Anda ini, oke. Ini nggak usah, ini nggak perlu. Jadi tegas. Jadi arahan pembicaraan itu sangat tegas. Dari sini kelihatan kalau Anda itu adalah orang yang profesional, maka saya percaya cara bicara itu akan disukai oleh banyak orang, karena Anda sangat tegas dengan apa yang Anda sampaikan. Yang keenam, sesuaikan gaya bicara kita dengan lawan bicara Anda agar pesan dapat tersampaikan dengan baik. Jadi ketika lawan bicara Anda itu sedang berbicara sebuah topik, misalkan Anda jangan kesana kemari, topiknya itu berbicara tentang bumbu contohnya, atau topiknya bicara tentang ingredients atau bahan, maka topiknya itu ya seputar bahan saja. Kalau misalkan Anda bahan dan Anda sangat menguasai produk knowledge atau topik pembicaraan yang Anda sampaikan, maka lawan bicara Anda akan terkesima, lawan bicara Anda akan terpesona dengan Anda. Karena Anda sangat menguasai dengan topik pembicaraan yang ingin Anda sampaikan. Dari situ, saya yakin apa yang Anda sampaikan itu Anda menguasai topik pembicaraan Anda sampaikan. Dengan demikian, lawan bicara Anda pun akan sangat segan dengan Anda. Yang ketujuh, bicaralah perlahan untuk memberikan kesempatan orang lain memahami pesan yang kita sampaikan. Terutama sebuah tutur kata, bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Kalau Anda bicara terlalu cepat atau terlalu lambat, itu juga tidak baik. Kalau berbicara itu sebaiknya, saya yakin itu ada berapa puluh kata per menit, supaya lawan bicara Anda itu juga memahami apa yang Anda sampaikan. Kalau misalkan berapa puluh kata, berapa ratus kata per menit itu terlalu cepat, sehingga lawan bicara Anda juga bingung, atau Anda bicaranya terlalu lambat. Kalau Anda bicaranya terlalu lambat, sehingga lawan bicara itu juga gemes dengan apa yang Anda sampaikan. Jadi tutur kata menurut saya itu sangat penting, karena dengan demikian apa yang Anda sampaikan, itu akan sangat dipahami dengan mudah oleh lawan bicara Anda. Dan itu yang ketujuh, dan yang terakhir, yang kedelapan adalah berikan anggukan kecil atau senyuman ketika mendengarkan orang yang bicara. Jadi dia bicara, yes, good. Berikan sebuah respon, wow, cakep. Nah itu adalah sebuah skill bicara yang membuat lawan bicara Anda merasa terapresiasi. Paling gampang adalah ketika ada pembicara di panggung, sedang bicara, tapi Anda sibuk main HP sendiri, itu merasa bahwa pembicara di panggung itu tidak merasa dihargai. Buat apa saya bicara di panggung? Tapi lebih baik ketika dia bicara di panggung, maka orang yang di bawah panggung itu memberikan apresiasi berupa tepuk tangan, yes, wow, keren. Nah orang yang di panggung itu merasa diapresiasi. Itu pembicara di panggung, apalagi kita bicara face to face. Ketika kita bicara face to face, orang akan merasa sangat dihargai. Ketika Anda memberikan respons, itu orang akan merasa dihargai dan dia merasa Anda adalah seorang komunikator yang baik. Oke, silahkan terapkan tips ini. Saya percaya Anda akan menjadi seorang komunikator yang lebih ulung, Anda akan menjadi pembicara yang jauh lebih hebat, dan Anda akan menjadi pembicara yang dinantikan-nantikan di setiap event apapun. Sukses untuk Anda, jangan lupa share-nya, jangan lupa like-nya, dan salam hebat luar biasa. Terima kasih.